Halo Coy berbeli barangku disini Zalopa dan ya di video kali ini aku bakalan nge-showcase top 3 shaders MCPE realistis dan juga work di RAM HP 1GB cowok Nah dan ya disini aku bakal nge-showcase shaders lagi soalnya banyak yang nge-dm aku bang showcase shaders lagi bang bang showcase shaders lagi nah ini aku bakalan showcase shaders lagi dan ini aku bakalan showcase top 3 shaders yang ringan dan juga realistis coy tapi sebelum aku men-showcase nya alangkah baiknya kalian tekan tombol like share komen dan subscribe nya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini coy nah btw disini aku bakal nge-showcase di map showcase baru aku coy ini aku download di mcpdl tapi ini aku ubah-ubah dikit coy jadi kayak gitu kalau kalian mau download apa itu bilang aja coy di kolom komentar nah btw disini untuk shaders nya aku gabungin dengan tekstur pack multi-pixel ya temen-temen supaya lebih realistis gitu kan nah yoi yoke disini untuk shaders pertama ini namanya itu reflect mc shaders coy nah kalau kalian mau download link nya udah kesedihan di deskripsi oke untuk pertama kita bakalan ngeliat di bagian awalnya coy untuk bagian awalnya ini kayaknya cubemap coy tapi untuk di bagian matahari nya ini udah bulet coy udah keren banget lah ya untuk pencahayaan di bagian siang harinya kayak gini coy udah lumayan lah ya gak terlalu ke like juga ini untuk pencahayaan nya sih gak terlalu terang terang banget dan tuh shadow di bagian bloknya ini juga udah keren coy nah kan kalian bisa liat untuk di bagian shader nya ini udah sangat keren coy menurut aku sih ya untuk pergerakan di bagian daun nya sih kayak gini coy smooth banget nah kan kalian bisa liat pergerakannya pergerakannya kagak ada yang ngebak sama sekali coy nah kita bakalan liat pergerakan di bagian rumputnya ini juga goyang coy kalian bisa liat bayangkan pergerakannya juga smooth sekarang kita bakalan liat di bagian airnya coy mungkin di bagian airnya ini kayaknya belum diubah deh sama pembuatnya btw di shadow bloknya ini juga udah ditambahin coy jadi lebih realistis untuk fans nya ini juga goyang coy bayangkan sugerkan juga nah goyangannya ini cepet banget coy kayak goyang yang semangat gitu dah kita bakalan liat di bagian bawah air nah kalau di bagian bawah airnya sih lumayan jernih lah ya menurut aku tapi kalau semakin kedalam sih semakin gelap sih menurut aku sih ya terus kan kita bakalan liat di pencahayaan di gelapnya coy di ruangan yang gelap coy yoi ntar disini kita bakalan liat tempat yang gelap nah disini nah yoi untuk pencahayaan di tempat yang gelapnya sih kayak gini coy nah kalian bisa liat sendiri kayak gini coy berwarna kuning gitu gak terlalu gelap juga sih tapi untuk pencahayaan di dalam airnya sih gak keliatan kalau dari atas tapi kalau dari dalam sih pencahayaannya berwarna putih gitu coy keren tapi kalau dari atas gak keliatan coy soalnya terhalang dari tekst ya bukan tekstur sih apa itu shaders air yangnya gak terlalu gelap banget coy yoi oke sekarang kita bakalan liat untuk di bagian malam harinya coy oke kalau untuk di bagian malam harinya sih kayak gini coy untuk pencahayaan bagian malam harinya ini udah keren banget lah ya nah kan untuk di bagian shader blocknya udah mulai menghilang gitu kalau di malam hari nah kan ini udah agak puder gitu untuk di bagian bulannya ini udah realistis coy kalian bisa liat nah kan itu kayak bulan setengah coy nah oke untuk shaders pertama sih kayak gitu aja coy kalau kalian mau download linknya udah aku sediain di deskripsi coy yoi yang udah liat segi coy untuk shaders yang kedua ini namanya RFSPE kalau gak salah sih kalau gak RFSPE shaders coy nah ini juga no like dan juga work di RAM HP 1GB coy nah kan ini juga udah sangat realistis nah kalian bisa liat sendiri nah kalau kalian mau download linknya udah aku sediain di deskripsi coy oke sekarang kita bakalan nge showcase untuk di bagian awannya ini udah gerak coy ini awannya realistis banget karena kalian bisa liat nah kan kayak apa itu kapas gitu coy dan juga udah gerak dan untuk mataharinya ini juga udah bulat dan yang paling aku suka disini sih di bagian airnya coy nah kan kalian bisa liat di bagian airnya ini kayak ada globalnya gitu coy dan ada efek dari silauan matahari gitu nah kan kalian bisa liat tuh gelombangnya ini juga smooth banget coy slow kagak ada box sama sekali kalau kita liat di dalam air nah kalau kita liat di dalam airnya sih ini udah jernih banget coy nah kan yoi nah tapi kalau kita ke dalam sih mesti bakalan gelak btw untuk di bagian bloknya ini juga gegoy goyang coy kalian bisa liat bloknya ini juga goyang coy bayangkan nah sekarang kita bakalan lantian untuk pencahayaan di bagian siang harinya coy untuk pencahayaan di bagian siang harinya sih ini lumayan lah ya standar kayak shader-sheders biasanya coy gak terlalu cerah banget dan ini juga cocok buat survival coy dan sekarang kita bakalan liat untuk pergerakan daunnya coy nah ini pergerakan daunnya ini juga smooth coy tapi ini lebih pelan dari shader yang sebelumnya nah aku suka kalau pergerakan daunnya ini gak terlalu cepet banget sih aku suka di bagian dupetnya ini juga udah goyangannya smooth banget kalau di bagian fightnya ini kayaknya ada yang ngebug coy kalau dia goyang ke dalam bakalan kayak ngilang gitu bentar bentar nah kan itu ada yang ngilang ngilang gitu coy fence-nya coy nah kan itu mungkin ngebug atau gitu coy aku gak tau sekarang kita bakalan ngeliat di bagian shadow bloknya coy bentar aku bakalan coba cari tempat yang ada bayangannya sih nah ini coy untuk shader dari bloknya ini kayak gini coy gak terlalu keliatan sih tapi ini udah keren lah ya nah kan gak terlalu gelap juga sekarang kita bakalan ngeliat pencahayaannya di bagian gelapnya coy nah ini untuk pencahayaan di bagian gelapnya sih kayak gini coy berwarna putih gitu coy ini aku suka kalau pencahayaannya berwarna putih gitu coy gak terlalu lebay-lebay banget lah ya untuk si lantern, glowstone, lantern, tot dan juga campfire-nya sih kayak gini coy kalau pencahayaan di dalam airnya sih kayak gini coy nah kan ada efek dari silauan-silauannya gitu coy nah ini udah keren banget lah ya ini bloknya juga ikut goyang jadi pusing aku coy lama-lama coy nah oke kita bakalan naik dan kita bakalan coba ganti waktunya menjadi malam coy tapi untuk di bagian malam hari ini sih ini juga keren banget coy awannya masih ada dan di bagian langitnya ini paling keren coy masih ada bintang-bintangnya gitu coy nah kan kalian bisa lihat bintang-bintangnya kelap-kelip gitu ini di bagian bulannya ini juga udah keren, udah bulat dan juga udah apa itu bulan sabit gitu coy nah sekarang di bagian airnya coy jadi lebih kayak lebih realistis gitu coy kayak ada silauan dari cahaya bulannya nanti untuk shaders kedua kayak gitu aja coy dan mungkin next kita bakalan showcase shaders yang terakhir ini juga yoi 2.000 tahun kemudian nah jadi ya soko coy untuk shaders yang terakhir ini namanya shaders monyet coy yang namanya sih kocak banget coy tapi ini udah keren banget coy shaders ini realistis dan juga no lag coy nah btw shaders ini campuran dari tekstur medieval gitu dah jadi aku gak bakalan pakai tekstur multi-picture eh kok picture sih multi-pixel coy sorry salah ngomong untuk shaders yang ketiga ini kita bakalan showcase di bagian pencahayaan di siang harinya coy udah keren banget lah ya udah keren banget lah ya btw tekstur ini juga udah tekstur realistis banget coy nah ini aku gak bakalan showcase teksturnya sih aku bakalan showcase shadersnya doang sih untuk teksturnya mungkin sekilas-sekilas aja coy nah kayak gini udah realistis banget teksturnya kalau kalian mau download linknya udah aku di deskripsi guys untuk di bagian cube mapnya sih ini udah keren coy cube mapnya walaupun gak realistis banget tapi ini udah keren lah ya ini udah gerak sampai sono-sononya tuh kalian bisa lihat awan di sebelah sono pun ikut gerak coy tapi untuk di bagian matanya gak gerak coy barah untuk di bagian matanya ini udah bulat coy udah keren lah ya untuk di bagian pergerakan daunnya sih kayak gini coy nah untuk pergerakan daunnya sih udah keren lah ya realistis dan ditambah dengan tekstur yang medieval gitu jadi lebih keren coy sekarang kita bakalan ngeliat untuk pencahayaan di siang harinya nah untuk pencahayaan di siang harinya sih ini menurut aku sih terlalu terang coy jadi agak sedikit mataku sakit tapi ini udah keren banget coy ditambah dengan tekstur yang kayak gini jadi lebih realistis coy nah untuk di bagian growstone nya jadi lebih terang gitu sih menurut aku jadi berwarna kuning gitu kalau di dalam air kita bakalan lihat nah di dalam airnya juga berwarna kuning coy nah yoi oke sekarang kita bakalan lanjut lagi naik nah sekarang kita ini hujan coy nah kalau hujan sih langit cap warna abu-abu gitu coy jadi gak keliatan matahannya sekarang kita bakalan lihat di bagian apa itu airnya sih kayaknya gak diubah coy kita bakalan lihat ke dalam nah sama coy bagian dalamnya tidak diubah sama sekali jadi oleh pembuatnya aja oke next aja coy nah kita bakalan lihat di bagian malam harinya coy bentar nah untuk di bagian matahari oh kok matahari sih di bagian malam harinya sih sama seperti series yang kedua tadi tapi ini bedanya awannya ini masih ikut bergerak coy di series kedua kan awannya sih juga bergerak tapi gak se-realistis ini coy nah ini juga ada bintang bintangnya juga berkelap kelip gitu tuh di bagian bulanya ini eh bentar bulanya kok kayak aneh gitu coy bentar mungkin ketutupan awan oh emang gitu coy kayak ada buletan dan ada kotak di dalam buletan itu coy jadi kayak kocak gitu udah menurut aku percayaan di bagian malam harinya sih menurut aku ini pas banget coy kalau di bagian malam hari sih cocok lah ya menurut aku tapi kalau di bagian siang harinya sih terlalu terang sih menurut aku coy jadi kayak gitu oke disini aku bakalan closing dulu coy soalnya semua series udah aku showcase coy ya oke oke max oke oke mungkin untuk softtest 3 shaders nya kayak gitu aja kalau mau download shaders ketiga tersebut ada di deskripsi coy dan kalau kalian mau kirim shaders kalian kirim aja di whatsapp atau instagram aku di at zllpa__26 semua itu udah ada di deskripsi semua coy dan oke untuk kalian yang mau ngirimin tekstur juga bisa coy di DM instagram atau WA yang udah aku sebutin tadi di deskripsi oke seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya coy see you next video and bye-bye bye Terima kasih.